Penyebab banjir di Kalimantan Selatan menjadi perbincangan. Narasi pemerintah termasuk dari Presiden Joko Widodo menyebut banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Sementara sejak banjir menerjang Kalimantan Selatan, para pegiat lingkungan sudah menyoroti masifnya deforestasi hutan oleh korporasi. Hutan yang ditebang menyebabkan banjir menerjang. Benarkah pemerintah abai dan melakukan pembiaran atas penebangan hutan untuk berbagai kepentingan atau banjir besar ini memang semata-mata karena faktor cuaca. Kita akan coba bahas pada malam hari ini di dialog kami. Sudah bergabung dua narasumber dari luar studio. Ada Kang Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RIS. Selamat malam, Kang Deddy. Selamat malam. Dan ada Bang Ari Rompas, Ketua Tim Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Bang Ari, selamat malam. Selamat malam. Baik. Kami juga masih menunggu bergabungnya Pak Toto Saparis, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan dari KLHK yang tadi sebelumnya sudah konfirmasi untuk bergabung. Saya mau ke Bang Ari Rompas terlebih dahulu. Bang Ari, sudah kita dengar ya, Presiden ketika datang kebenaran mengatakan bahwa ini karena curah hujan yang tinggi sehingga air menjadi naik dan terjadilah banjir setelah 50 tahun begitu. Dari keterangan Presiden itu, apakah ini bisa diterima bahwa penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan itu karena curah hujan yang tinggi? Saya kira berhentilah menyalahkan curah hujan karena banyak fakta-fakta curah hujan itu bukan faktor tunggal dari terjadinya bencana-bencana banjir di Indonesia termasuk juga bencana-bencana lingkungan, bencana ekologis lainnya. Jadi kalau Presiden hanya menggunakan narasi bahwa bencana banjir diakibatkan oleh curah hujan saya kira ini tidak bisa diterima gitu. Karena Presiden seharusnya harus lebih ikat mendapatkan informasi bahwa Kalimantan Selatan yang dimana titik-titik banjir ini ini terkoneksi dengan tingkat masifnya deforestasi. Jadi kalau melihat dalam konteks bentang daerah alasan sungai karena wilayah-wilayah yang kemudian lebih besar ini adalah di daerah dasbar itu dan juga ada tiga subdas lainnya dimana ada subdas negara, subdas mahrapura dan subdas alat. Kalau kita melihat tutupan hutan, di sana itu sudah sangat kritis. Itu menindukan bahwa faktor dari tata guna lahan yang memang juga berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berkonversi hutan menjadi perkembangan sawit, pertambangan dan juga hutan-hutan tangkaman industri itu juga memicu terjadinya dampak yang lebih luas terhadap banjir. Jadi saya kiram, mari kita sama-sama sebenarnya sebagai Presiden juga memberikan melihat lagi lebih jauh bahwa dampak dari banjir ini bukan hanya sebentar dari curah hujan. Oke, jadi Anda mau katakan ini karena korporasi, karena eksploitasi hutan yang berlebihan bertahun-tahun dibiarkan, kemudian ya ini yang kemudian harus diterima oleh masyarakat yang mungkin tidak tahu apa-apa, tapi karena pemerintah yang membiarkan sehingga terjadi banjir ini? Ya, ini memang akumulasi dari model dan paradigma pembangunan kita yang memang masih bertumpu pada ekstraktif sumber daya alam. Di mana kemudian pemerintah itu lebih banyak mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Bahwa kita ketahui bahwa Kalimantan buduhnya sebagai pulau yang memiliki, yang banyak dikenal sebagai paru-paru dunia, karena memang banyaknya hutan, tapi itu sudah di eksploitasi. Sejak zaman pemerintah Soeharto sampai pemerintah sekarang, wilayah Kalimantan ini dikeruk sumber dayanya, itu telah memicu kehancuran, hilangnya hutan, yang kemudian yang saat ini yang sedang kita rasakan itu adalah menerima dampaknya dari bencana. Jadi Kalimantan ini bencana yang sering terjadi antara banjir dan juga kebakaran hutan. Kalau bencana alam lainnya saya kira tidak pernah terjadi, karena memang tidak pernah ada ya, karakteristiknya memang tidak seperti itu. Nah, yang kemudian sering menjadi narasi pemerintah adalah selalu menyalahkan. Kalau musim hujan itu adalah soal curang hujan, kalau musim asad itu adalah karena bencana kemarau yang panjang. Ini terus berulang-berulang, tapi tidak mencoba menyelesaikan persoalan utamanya adalah bagaimana merubah paradigma model pembangunan kita, dan kemudian kita seharusnya sudah beralih pada model-model pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Sekarang itu. Ya, baik. Kang Deddy, dari DPR, Komisi 4, bagaimana ini, Kang, pengawasannya? Nah, ini kan kalau tadi yang kita pinjam apa kata Bung Arirom pas katakan, berhenti menyalahkan cuaca, ini bukan karena faktor tunggal. Iya, yang pertama kan barangkali sudah paham lah, saya sejak awal konsisten untuk mengatakan bahwa pembangunan itu harus mengedepankan aspek, mempertahankan ekologi, mempertahankan kehidupan yang harmoni antara manusia dengan alamnya. Sehingga Komisi 4 sekarang mendorong segera undang-undang pelindungan sumber daya hayati itu segera diundangkan, yang lama tertunda, karena spirit itu. Nah, kemudian banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan itu kan tidak tunggal Kalimantan Selatan. Setungguhnya ada problem besar yang terjadi di Kalimantan secara keseluruhan. Problemnya apa, Kang Deddy? Ya, problemnya begini. Problemnya adalah persoalan lingkungan, persoalan konservasi, persoalan hutan yang semakin menipis. Ini di data, ini kan kita sudah lama menyampaikannya dirapat dengan Kementerian Lingkungan, hidup berulang-ulang disampaikan oleh kawan-kawan dan termasuk saya. Misalnya, data tentang kebun ilegal saja yang digunakan untuk perkebunan dan kemudian untuk areal tambang, itu mencapai hampir 17 juta hektare. Ini data yang saya peroleh, di Kalimantan Selatan itu kebun ilegalnya itu mencapai 370.282 hektare, koma 14. Kemudian tambangnya 84.000 hektare, 972.01. Ini di Kalimantan Selatan, baru Kalimantan saja. Sedangkan di Kalimantan Tengah, itu mencapai 750.000 lebih. Kemudian di Kalimantan Barat, mencapai 2 juta hektare lebih. Kemudian itu untuk kebun tambangnya di Kalimantan Barat, mencapai 3 juta hektare lebih. Di Kalimantan Tengah, 774.000 lebih. Artinya memang, satu koneksi pulau ini mengalami problem. Itu yang ilegal. Yang ilegal belum dihitung. Nah yang ilegal itu, negara rugi dua kali. Yang pertama, negara kehilangan pendapatan yang masuk kekas negara, lalu ipaca, yang kedua kerusakan lingkungan, dan bencana mungkin bisa terjadi seperti yang terjadi saat ini. Nah, inilah problem kita. Lagi-lagi, kita tidak bicara hanya hari ini, dari sejak dulu sampai sekarang, penegakan lingkungan ini lemah. Oke, baik, baik, baik. Kang Deddy dan Bung Ari, tahan dulu ya. Kita nanti akan coba menghubungi kemudian dari pihak kementerian dari KLHK. Usai jeda, kita akan tahan break terlebih dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetap bersama kami. Anda kembali di Newscase, saya akan langsung menyapa Pak Toto Saparis, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Das KLHK. Pak Toto, selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Baik. Pak Toto, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu. Waalaikumsalam. Baik. Pak Toto, tadi ada pernyataan atau ada tanggapan dari Bung Ari Rompas, dari Greenpeace Indonesia, yang menyatakan bahwa kalau kemudian melihat kasus di Kalimantan Selatan, Presiden mengatakan ini karena curah hujan yang tinggi, berhenti untuk menyalahkan cuaca atau karena ini bukan faktor tunggal sebetulnya. Apa penjelasan dari KLHK, Pak Toto, dari situasi kejadian yang terjadi di Kalimantan Selatan ini? Oke, begini, Mas. Jadi, gini. Kalau kita menganalisa banjir, kita menggunakan tiga pendekatan atau tiga pilar. Pertama, faktor input, itu hujan. Yang kedua, faktor landscape, termasuk konspirasi topografisnya di situ. Dan yang ketiga adalah faktor penggunaan lahan. Nah, ini harus kita lihat secara utuh. Jadi, kita harus adil di sini. Kenapa? Karena itu banjir, pasti ada hujan, ya pasti. Itu kita harus paham. Kemudian, keduanya bagaimana faktor landscape? Apakah dia mampu merespon hujan yang begitu besar atau tidak? Dan juga ada reputensi yang lain yang adalah penggunaan lahan. Apakah dia betul-betul mampu menahan sebetulnya, atau meretensi air sehingga air bisa tertahan dan tidak menjadi run off atau banjir. Itu sebenarnya harus kita lihat secara utuh. Ya, dari tiga faktor itu, faktor mana yang paling dominan menurut KLHK dari kejadian ini? Oke, gini. Untuk kasih banjir kasal ya, banjir kasal. Saya mengambil di tiga kebupaten yang cukup besar kemarin. Yaitu di hulu dunia tengah, kemudian di banjar, dan tanah laut. Kalau kita melihat, hujan di dua, tiga lokasi itu besar sekali. Itu terjadi sebetulnya peride ulangnya misalnya hampir 100 tahun itu. Jadi semakin tinggi saat peride ulang, semakin besar hujan terjadinya. Dan menghasilkan debit banjir yang besar sudah. Terus kemudian kita lihat, mana tanah laut itu relatif datar. Dia di darah, di dalam landscape, istilah kita sebagai floodplain atau dataran banjir dia. Kalau kita melihat namanya itu juga floodplain ya, dataran banjir. Sehingga memang dia cenderung mengalami penkenangan. Kemudian yang di banjar. Banjar itu, ada konfigurasi topokan itu agak berbeda. Banjar itu, dia di hulunya ada terjal, kemudian ada teko lereng atau break of slope. Dan bawah lagi menjadi daerah yang datar lagi sebagai dataran banjir lagi. Nah, kalau seperti itu beda karakteristiknya. Yang di banjar, itu yang di beberapa titik itu dia memang di bataran banjir. Tapi yang di atasnya tidak. Dia banjir tapi tidak di bataran banjir. Jadi break of slope atau titik teko lereng. Kondisi di daerah seperti itu, ada juga akumulasi air juga. Pada saat hujan besar, pada lara yang terjal, itu kita tahu bahwa energi kinetik hujan besar sekali ya. Dia datang menggelontor seperti ulang. Menggelontor segeras, kemudian tertahan oleh teko lereng. Lereng yang merelatifikasi di daerah. Akumulasi air jadi di sana. Nah, terus kemudian turun lagi, bawah lagi ke daerah dataran banjir. Nah, itu gambaran dari landscape-nya. Mengenai penggunaan lahan. Tadi ada tanya-tanya mengenai bagaimana kondisi hutan dan sebagainya. Sebetulnya, kalau kita melihat trennya, trennya relatif bagus, hutan yang di catch maria banjir ya. Jadi begini, pada saat kita mengenai bahwa banjir, kita identifikasi titik banjir di mana. Mungkin kita berdasarkan daerah tanggapan airnya. Jadi nggak boleh lari kemana-mana. Karena ini sudah rumus hidrologinya begitu. Oke, Pak Toto, saya potong Pak. Jadi trennya menurut Anda di lokasi banjir ini justru tren hutannya sedang bagus? Bagus, bagus, hutannya bagus. Memang ada perubahan ya. Ketika kita melihat tren dari mana, dari tahun ke tahun memang ada perubahan gitu ya. Dan sebetulnya, apa namanya, ketika kita melihat tren dari 1990 sampai 2019, sekian tahun itu ya, berarti berapa tahun ya? Sekitar 19 tahun ya. Itu, itu 1960 sampai 2019. Itu trennya besar, 62,8 persen penurunannya ya. Namun tren terbesar terjadinya, tahun-tahun terjadi pada tahun 1990 dan 2000. Itu 55,5 persen. Jadi tahun, mungkin pas zaman reformasi dulu, itu cukup besar sekali. 1960 sampai dengan 2000. Nah, data ini kami peroleh, sebenarnya dari teman kami di Direktur General IPSDH, Inventasi Pengasum Perdaya Hutan. Kenapa saya menggunakan data itu? Karena di tersebut dengan satu peta, ada yang namanya wali data, Mas. Nah, kita harus taat dengan tata kerama itu. Tata kerama itu harus kita kita taati. Oke. Bang Ari Rompas, ada tanggapan dari Anda, Bang Ari? Saya kira tadi ya, persoalan data ini sangat penting juga. Bagaimana kita menggunakan data itu, kita bisa mendapatkan keputusan yang terbaik terkait dengan data-data lahan. Tapi menjadi, menurut saya, yang dilupakan itu dari beberapa faktor tadi, faktor kebijakan ini menjadi sangat penting. Oke. Bahwa yang kita ketahui bahwa, apa, apa, faktor-faktor tadi, terkait dengan ilmu ideologi itu kebanyakan banyak tidak digunakan dalam konteks kebijakan. Bagaimana izin-izin dikeluarkan itu mengabaikan, apa namanya, daya dukung dan daya tampung, dan lingkungan. Saya mau mengatakan sebenarnya, kita juga punya data bahwa, luas dasbar itu sebenarnya sudah terkonsensi. Dan kalau kita melihat juga wilayah areal kawasan hutan di dasbar itu itu, luas non-kawasan hutan itu sudah sampai 40,7 persen. Sehingga sebenarnya, kalau mau dilihat daya dukung daya tampung itu, itu bisa menjadi patokan kita buat mengambil kebijakan. Nah, sayangnya, izin-izin yang dikeluarkan itu terus dilakukan tanpa pertimbangan-pertimbangan tersebut. Sehingga kemudian, lebih banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu lebih memilih pada faktor ekonomi saja. Faktor-faktor lingkungan itu diabaikan. Saya kemudian mau menyampaikan bahwa, misalnya, di Undang-Undang OVNI-HISLO, itu batasan 30 persen kawasan kendaraan das itu dihilangkan. Nah, ini menunjukkan bahwa, apapun ilmu yang digunakan, tapi kemudian kebijakan itu diambil dalam keputusan-keputusan politik, itu akan mengabaikan kepentingan lingkungan. Dan kemudian ada Kang Deddy, ada di sini, pentingnya bahwa ada ALHK sebagai pemerintah, dan juga Kang Deddy sebagai, apa namanya, Komisi 4 DPR RI. Legislatur DPR RI. Ya, baik. Dia penting dilihat bahwa kebijakan-kebijakan saat ini perlu diubah. Jadi, tidak perlu lagi kemudian, apa namanya, mementingan ekonomi semata ya. Jadi, inilah pentingnya adanya pemerintah, dan juga legislatif dalam proses kebijakan, yang itu akan berdampak pada masifnya bencana-bencana juga sudah dikembangi dengan kebijakan. Saya ke Kang Deddy. Kang Deddy, tidak usah kemudian kita bicara mungkin soal, apa, di luar ada rencana untuk Undang-Undang Perlindungan Hayati, tapi ternyata di Omnibus Law sendiri, tadi Bang Ari Rompas mengatakan, itu sudah saja dihilangkan 30 persen, Bang, Kang. Oh iya, itu yang kemarin, waktu rapat dengan pendapat dengan para dirjen di Kementerian Lingam itu, saya tegas, bahwa di RPP-nya, itu harus menegaskan, luas wilayah hutan pada sebuah pulau, pada sebuah provinsi, itu lebih tinggi dari 30 persen berdasarkan kebutuhan wilayah. Oke. Jadi, kalau di Kalimantan misalnya dibutuhkan 60 persen, maka di RPP-nya harus dicantumkan, bahwa 60 persen untuk wilayah Kalimantan, 40 persen untuk wilayah Jawa misalnya, 60-50 persen untuk wilayah Sumatra, semuanya dicantumkan, dan itu harus ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena Komisi 4 akan senantiasa mengawasi ini, tidak bisa kebijakan, kemudian penentuan kawasan hutan diserahkan pada daerah, para gubernur, para bupati wali kota. Kenapa? Karena banyak sekali gubernur hari ini, bupati wali kotanya, miliki latar belakang usaha di bidang pertambangan dan kehutanan. Nanti akan berbahaya, kalau pengambilan keputusannya, bukan didasarkan kepentingan tata ruang, tapi kepentingan-kepentingan bisnis yang di luar tata ruang itu. Makanya pemerintah pusat sekarang harus mengambil alis suruh kewenangan itu, dan bersikap tegas bahwa, kita mencintai Republik ini, kalau kita mencintai Republik ini, harus mencintai alam dan lingkungannya. Oke, tapi meskipun tadi disoroti oleh Ba'ari bahwa 30% saja kemudian dihilangkan, ini bagaimana bisa menunjuk kemencintai lingkungan? Di NPP-nya itu harus di atas, tegaskan. Jadi tingkat kebutuhan di sebuah wilayah, itu berbeda-beda. Di wilayah 40%, bisa 60%, dan 30% di undang-undang yang lama, kemudian di undang-undang baru, di NPP-nya itu adalah batasan paling rendah. Oke, oke. Ini tika komisi empat. Oke. Bang Ari Rompas, silakan. Ada tanggapan? Saya kira mungkin, apa ya, logikanya dibalik. Oke, logikanya dibalik ya. Kalau batasan minum saja itu dihilangkan dalam undang-undang, artinya di NPP-nya itu sangat mudah sekali untuk dimasuk kepentingan. Misalnya gini, kalau mengambil contoh dalam konteks ini ya, batasan dari itu itu, itu kawasan hutannya, luas kawasan hutannya itu 39,3 juta itu. Jadi luas atelnya itu sudah 60,7%. Dalam konteks itu saja, itu sudah terjadi banjir yang begitu besar. Di atas ambang minimum itu 30%. Apalagi itu dihilangkan. Nah, jika kemudian itu tidak menjadi prasyarat minimum, itu justru bahkan bisa jadi lebih rendah. Jadi, seharusnya dengan tetap menetapkan 30%, di wilayah-wilayah yang wilayahnya sudah tidak mencukupi 30%, seharusnya direhabilitasi untuk mencapai 30%. Bukan menjadi alasan karena berbeda, kemudian dihilanglah batasan minimum itu. Itu kemudian memberikan, ya kayak tadi banjir, bendungannya dibuka, jadi mengalir semua. Artinya, proses terhadap perlindungan lingkungan itu, itu masih sangat minim ya. Di sisi lain, sebenarnya bukan cuma ini. Karena di Undang-Undang Minerba juga, itu juga berpengaruh. Karena di Undang-Undang Minerba itu menghilangkan proyek 10%, itu akan meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan tambang untuk mengeksploitasi lebih besar. Dan sayangnya dua undang-undang itu juga diperbihkan di masa pandemi. Artinya memang, tadi paradigma pemerintah terbaksudnya legislasi, itu belum menempatkan lingkungan itu seimbang dengan kepentingan ekonomi. Ini akan kemudian berakumulasi dampak-dampak dan di depan masa kita akan berhadapan dengan bencana yang lebih besar lagi. Itu yang kita khawatirkan bersama. Menarik diskusinya, tapi saya harus break dulu. Kang Deddy, Bang Ari, dan juga Pak Toto. Kita lanjutkan di sepian berikutnya. Saya juga akan tanya nanti ke Pak Toto. Bagaimana sebetulnya data atau gambaran dari KLHK soal deforestasi hutan dan juga luas tutupan lahan tadi itu terhadap daerah aliran sungai? Ini kan juga menjadi perbincangan setelah kemudian terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan. Kita break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, saya kembali di Newscast langsung ke Pak Toto Saparis. Pak Toto, ini jujur-jujuran saja kemudian ya. Soal kalau kita bicara soal lahan hutan di Kalimantan, khususnya mungkin di Kalimantan Selatan, memang kondisinya sudah seberapa parah Pak? ini karena kan sebagian mengatakan bahwa daerah aliran sungai ini kehilangan tutupan hutan karena hutannya kemudian dipakai. Oke. Halo, putus-putus. Kita mendengar Pak Toto, silakan. Dengar, agak putus-putus. Oke. Halo, tes? Ya, silakan Pak. Silakan, halo. Oke, oke. Saya langsung menjawab saja ya, Mas, ya? Ya. Ya, jadi begini. Kalau kita melihat konteks banjir di Kalimantan Selatan, jadi tadi saya sampaikan di depan bahwa begitu kita identifikasi di daerah tangkapan air banjir kita identifikasi bagaimana penutupan lahannya. Kenapa kita harus mengetahui bahwa memang betul-betul dia berpengaruh atau berkontribusi langsung terhadap kejadian banjir. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh melebar kemana-mana. Oke. Nah, kita di catchment area atau di tangkapan airnya. Tadi setelah kita identifikasi ternyata di dalam penutupan lahan di daerah di Dasbarito itu bagian hulunya untuk hutan alam masih ada 269.747 hektare atau 37,5 persen. Kemudian saya ulang lagi data seris dari 1990 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa penurunan penurunan luas hutan alam selama 1990 dan 2019 sebesar 62,8 persen. Namun, akumulasi terbesar terjadinya penurunan itu dari pada tahun 1990 dan 2000. besar 55,5 persen. Nah, itu sebenarnya bisa menjawab sebetulnya. Oke. Berapa waktu yang lalu saya dapat info dari teman-teman yang di Kalimantan Selatan bahwa dulu-dulu saya 15 tahun baru-baru terjadi hujan sebesar ini. Artinya, sebetulnya bahwa pengaruh kondisi eksisting hutan terhadap banjir saat ini itu tidak signifikan. begitu. Tidak signifikan? Tidak signifikan. Oke. Oke, baik Pak Toto. Karena begini juga memasihkan-masihkan sedikit. Sebetulnya hutan pun begini, hutan pun punya kemampuan maksimum dalam meretensi air. Jika hujan lebih, hutan selamat apapun kadang-kadang juga bisa menahan air juga seperti itu. Oke. Jadi setelah kita lihat data hujannya 200-300 mm per hari itu besar sekali. Itu yang mengontrol faktor landscape. Oke. Itu yang perlu kita pahami bersama. Baik. Pak Toto, jadi singkatnya Anda tetap bawa pendapat Anda bahwa memang banjir ini lebih dominan karena faktor cuaca? Ya. Setelah kita lihat kita lihat lagi tadi sampingan secara spasial di mana titik banjir bagaimana bagaimana batas tangkapan air banjir kemudian bagaimana kondisi di dalam cara tangkapan air banjir tadi. Oke. Baik. Baik. Ya itu. Baik. Bang Ari Rompah silakan tangkapan karena tadi Anda mengatakan berhenti menggunakan narasi faktor cuaca. Apa tangkapan Anda terakhir dari Anda singkat? Bang Ari termasuk kami akan tampilkan foto dari Greenpeace datanya yang kami lihat terkait dengan Forest Cover ya tahun 96 2000 sampai dengan 2009. Penjelasan Anda silakan Bang Ari Rompih. Ya lagi-lagi tadi bisa kemudian menggunakan curah hujan sebagai faktor tunggal. Karena apa namanya tata guna lahan itu menjadi sangat penting dalam konteks melihat apa pengaruhnya terhadap banjir. Nah kalau kita melihat seperti yang ada Bapak bilang tadi dari 50 tahun terakhir kita tidak punya data pembanding sebelumnya dong dengan curah hujan dan tutupan hutan yang ada saat ini. Nah itu menunjukkan sebenarnya bahwa apa kata guna lahan penggunaan lahan itu berpengaruh. Nah yang jadi penting bahwa penggunaan lahan di wilayah-wilayah ini kita ketahui banyak-banyak dikuasai oleh konsesi konsesi sawit dan juga pertambangan termasuk juga hutan tanaman industri. Nah itu juga menjadi faktor utama menurut saya dan tidak bisa diabaikan dan menggunakan narasi satu-satunya ini menggunakan curah hujan sebagai faktor utamanya. Oke, solusinya apa terakhir? Kita juga tetapi bahwa kita sedang berada dalam presisi iklim dimana bencana hidrometrologi itu semakin meningkat. Nah ini juga bagian dari akumulasi kata guna lahan yang kemudian terus-menerus berpengaruh pada dampak perubahan iklim. Jadi bisa juga dilihat hanya dalam situasi sekarang tapi kita memang dalam konteks IPCC sudah menyebutkan bahwa faktor-faktor apa keubahan iklim itu sangat nyata dan itu saat ini bisa berpengaruh pada curah hujan yang terjadi di Indonesia termasuk di Kalimantan. Baik, saya ke Kang Dedy. Kang Dedy terakhir dari Anda bagaimana ini kita tidak mau kemudian kejadian ini berulang lagi apalagi sekarang di sejumlah daerah juga terjadi banjir yang cukup besar Kang Dedy. Bagaimana dari Komisi 4 melihat situasi ini apakah akan kemudian memanggil kembali KLHK atau apa yang akan dilakukan Kang? Yang pertama saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Toto tadi ya wajar memang harus begitu ngomongnya. Kita tidak boleh keluar ngomong dari konteks itu karena birokrat. Kita memahami birokrat tata cara berpikirnya. Tapi kita juga harus melihat misalnya data dari Lapan itu menyampaikan bahwa banjir terjadi itu part satu memang curah hujan yang tinggi. Dua terjadi penurunan luas lahan hutan di daerah aliran sungai Barito. Dan kemudian data Lapan 10 tahun terakhir 2010-2020 hutan primer yang menurun 13.000 hektare hutan funder 116.000 hektare semak-semak 47.000 hektare. Artinya memang faktor-faktor penurunan hutan primer maks-semak daerah aliran sungai memang terjadi gitu loh. Oke, oke. Kalau memang Mas Toto ingin tidak terjadi lagi banjir ke depan maka RTP-nya harus secara tegas bersikap bahwa hutan yang tidak ada per sebuah areal kalau tadi di atas 35% itu harus dipertahankan dalam RTP bila pun ditingkatkan dengan cara melakukan reboisasi terhadap daerah-daerah hutan yang mengalami gundut. Nah terakhir nih barusan saya dapat telepon lagi dari teman saya di komisi 4 misalnya banjir yang terjadi sekarang di Bogor itu di Gunung Emas ya di Gunung Emas itu hutannya sudah tinggal 5% lagi sudah jauh dari angka 30. Oke, oke. Baik. Nah, artinya kenapa terjadi? Karena egoisme sektoral. Itu yang saya maksud tata ruang yang sekarang diundang-undang yang baru Onibus Law itu menjadi kewenangan pemerintah pusat harus dibuat peta tata ruangnya per pulau. Oke. Tidak bisa lagi tata ruang per daerah karena nanti penyusunannya pendekatannya politik. Oke. Pendekatannya ekonomi. Nah, sehingga misalnya kalau yang untuk di Bogor ya ke depan pemerintahan DKI Jakarta harus mereboisasi dengan anggarannya di wilayah Bogor di wilayah Puncak. Oke. Karena tidak bisa jadi problem ke DKI. Itu juga di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kalimantan. Tidak yang tegas dalam RPP ini sangat penting sebagai kunci keberhasilan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup terhadap lingkungan hidup. Baik, baik. Komitmen Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap lingkungan hidup dan hutan. Oke. Kita tidak boleh lagi memiliki argumentasi-argumentasi selain yang argumentasi nanti dipatahkan dengan peta yang terjadi di lapangan. Ya, itu yang kemudian kita soroti juga Kang Dedy pada malam hari ini. Argumentasi tapi di lapangan seperti apa? kira-kira kan seperti itu. Bang Ari, terakhir singkat saja. Kemarin Presiden sudah berkunjung ke Kalimantan Selatan. Cukupkah sampai di situ atau perlu tindakan lanjutan dari Anda? Singkat saja, Bang Ari. segera begini. Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan dalam konteks banjir itu hampir sama kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Oke. Bahkan misalnya kami sudah menang di pengadilan terkait bagaimana kebijakan-kebijakan keberin. kasus-kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah itu juga sama dengan kasus pencana di Kalimantan Selatan. Oke. Seharusnya Presiden sudah harus lebih menjawab persoalan dengan mempertimbangkan keselamatan lingkungan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat yang memang saat ini sudah terancam karena bencana alam di tengah juga masa pandemi. Sehingga itu kebijakan yang lebih serius itu kebijakan yang betul-betul menyentuh persoalan sehingga apa namanya kita bisa memiliki kita bisa mengwariskan masa depan yang lebih baik. Ya, itu yang kita harapkan. Terima kasih Pak Toto, Kang Deddy, Bang Ari Rompas ini dikhususinya menarik sekali sesuai dengan judulnya mencari titik terang di balik banjir menerjang. Semoga ada titik terang setelah ini dan segera diselesaikan dari hulu sampai dengan kehiliran sehingga tidak terjadi lagi bencana-bencana seperti ini. Terima kasih banyak bahwa Pak Sekarang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih. Waalaikumsum. Dan usai jeda saya akan kembali dengan informasi dan pembahasan terkait dengan langkah list Tio Sigit menuju Truno Joyo 1. Semakin dekat seperti apa sosok calon Kapolri baru di mata pengamat politik. kami akan segera kembali sesama.